Intro So, let's start our main event I believe that everyone of you have been waiting for this session Pasti udah pada nunggu juga Kalau Kita akan mulai untuk sesi pertamanya Dan aku pengen ngetin dulu nih Buat temen-temen semua Kalau memang ada pertanyaan bisa langsung banget Selama sesi itu Dicantumin ke chatbox ya Jadi ramaikan saja chatboxnya, tidak masalah Nanti di akhir sesi Di setiap akhir sesi Pasti ada sesi Q&A Dan buat temen-temen yang belum Menggunakan mode mute Bisa di mute juga ya Untuk Jadi micnya gak mengganggu Dan Disini sudah ada mas Alex Sebastian Alex Dharma Wangsa Sebagai head of program dari Inovative Academy Mas sudah ready? Masih mute tuh mas? Siap Siap Oke sudah siap ya So Screen pasti ke mas Alex Mungkin 4 pagi Nah ini saya Ini saya Ini saya Masukkan ya Seharusnya Ini screen saya sudah masukkan ya Seharusnya Sudah-sudah mas Sudah jelas Oke Pagi semua Allow me to share this morning Kita Mungkin sesuai ini ya Temanya kita akan membahas Gimana sih caranya kita membuat pitch deck yang compelling gitu Bagaimana caranya kita membuat pitch deck yang Bisa menarik untuk calon investor gitu Mungkin sebelumnya Mungkin sedikit perkenalan kali ya Nama saya Sebastian Alex Saat ini saya Kepala program dari Inovative Academy Universitas Kejahmada Nah Inovative Academy itu apa? Inovative Academy itu Kita adalah Ecosystem Builder di Jogja Dan kita Sebagai pelopor Inkubator untuk Startup berbasis teknologi Itu kita sudah dimulai di tahun 2013 Memang fokusnya kita adalah Bagaimana caranya kita membangun inovasi Dengan various programs yang kita punya Terus juga beberapa partner-partner kita Seperti salah satunya Alka Momentum Bagaimana kita membangun Ecosystem startup di Jogja Dan juga di komunitas-komunitas University gitu Dimana kita banyak sekali kan Multidisciplinary Students dan juga lecturers Yang mereka pasti punya Ide-ide yang Pasti gak kalah menarik Dengan orang-orang yang Sudah Berkecimpung di Expertise mereka gitu loh Disini kan dosen-dosen mereka udah Riset segala macem Nah kita harapannya dari Hasil riset tersebut Terus juga mahasiswa-mahasiswa juga Yang mungkin Mahasiswa punya semangat muda gitu ya Untuk mereka Membantu Membangun Ekonomi digital bangsa Dengan membangun startup itu Nah oke Langsung saja Kita ke sesinya Mungkin sebelum kita ngomong Lebih dalam gitu ya Mengenai pitch deck sendiri Pitch deck itu harusnya isinya apa Terus juga How to make sure Our pitch deck is compelling to Each investors Atau mungkin partners Yang akan kita Kerjasamakan Ada beberapa Miskonsepsi Orang-orang gitu Tentang pitch deck Nah ini sering sekali aku lihat Apalagi di early stage startups gitu Mungkin Karena mereka masih kurang Jam terbangnya mungkin ya Dan mereka juga Masih Inexperience Belum juga pernah mungkin Melihat pitch deck temennya Atau startup-startup lain gitu Akhirnya mereka Menganggap kalau More information is better Nah ini mungkin beberapa Misconceptions yang ada Saat Temen-temen startup-startup Especially startup-startup baru gitu ya Mereka kalau pitching Pertama They have too much Unnecessary information Jadi Mereka menganggap Semakin banyak informasinya Di pitch deck itu Semakin bagus gitu Padahal It's not necessary Apalagi biasa Kalau misalnya kita Ngomong pitching ya Mungkin Mbak Alika juga Dan temen-temen Di Alpha Momentum Juga udah sering gitu ya Nelihat Beberapa startup pitching gitu Ke Alpha Momentum Biasa waktu yang diberikan Juga tidak lebih dari 15 menit Dimana 5 menit pertama itu Biasa 3 sampai 5 menit Bahkan itu untuk mereka Pitching Presentation Dan sisanya 10 menit itu Biasa untuk tanya jawab Nah Kalau misalnya Kita menyertakan Terlalu banyak informasi Di slide kita If we include too much information On the slides Pasti akhirnya Kita Tidak fokus kepada Main objek kita Dan juga Main goalnya kita Kenapa sih kita Pitching hari ini Banyak akhirnya Mereka lebih banyak Menceritakan tentang produknya Menceritakan tentang hal ini Hal itu yang sebenarnya Tidak terlalu penting Ini juga akhirnya Menjadi kesalahan Nomor 2 Yaitu Mereka gak Bikin pitch deck Mereka bikinnya Malah adalah Pitch paper Mungkin sering banget ya Kita lihat Apalagi Ini ya Kalau misalnya Ngomongnya Startup Mahasiswa Apalagi Biasanya sering banget Mereka itu Mereka itu bikin Pitch deck itu Kayak mereka bikin tugas kuliah Dimana The lecturers Ask them to make a paper Terus sama mereka Di copy paste Isi papernya Ke slide-nya Akhirnya banyak banget Tulisan disana Dan akhirnya Si Presenternya ini Rather than explaining Dia gak Dia tidak menjelaskan Tentang Pitch deck-nya Yang dia lakukan Adalah dia membaca Nah ini juga Kesalahan yang cukup fatal Karena kalau misalnya Selalu membaca Apa yang ada Di deck kamu Apa yang ada Di presentasi kamu Biasanya akhirnya Akan ada Lose focus Antara si Investor Atau partner Yang sedang Noliat kamu pitching Dan juga Dan Kamunya gitu Yang lagi Pitch gitu Karena biasanya Orang itu kan Baca lebih cepat ya Daripada ngomong gitu ya Jadi biasanya Yang Seharusnya pitching Startup-startup yang Seharusnya lagi pitching Mereka masih membaca Sedangkan Si investor ini Dia udah selesai baca Slide-nya Dan Akhirnya It waste Too much time Akhirnya Unnecessary time Gilang Apalagi Tiga menit Lima menit Itu kan sayang ya Dan ini mungkin Yang ketiga Kesalahan yang Simbolah dibikin Oleh teman-teman Startup Itu mereka Waktu yang mereka Habiskan paling banyak Itu justru Mengenai Ideanya Atau produknya Ini Sangat Banyak banget Startup datang ke saya Juga Mau ikut Program kita Juga Mereka terlalu banyak Menghabiskan waktu Itu Ngobrolnya Sharing-nya Tentang Flagatnya mereka Atau ideanya mereka Pokoknya saya Mau bikin ini Ini itu Ini itu Gunanya untuk ABCD AFG Dan They spend too much time Talking about their idea They forget the most important thing Adalah Mungkin nanti juga Aku akan explain Di belakang-belakang Investor itu tuh Sebenarnya Lebih melihat Ke Yang pasti Market size-nya The size of the market And the size of the problem Yang Teman-teman Mau solve Dengan produknya Teman-teman Dan juga Team founder-nya Jadi memang Yang harus di emphasize Kedepannya Kalau lagi pitching Itu adalah Problemnya Exist atau Enggak sih Terus juga Kalau problemnya Ini Exist Seberapa besar Mau itu Market size Atau market Capitalization-nya Sebenarnya Seberapa besar Supaya si investor Ini juga sadar Kayak Oh ternyata Kalau misalnya Memang aku invest Di produk ini Produk ini itu Taxion-nya akan besar Nanti ke depannya Dan juga You have to Your team Itu dijelaskan Dengan baik Dan Kalian bisa memberikan Sebuah Compelling argument Kalau My team Is the best People you can find To build this product Or to solve This problem Nah itu yang Akhirnya Penjelasan Mengenai team Mengenai problem Akhirnya gak ada Waktu sama sekali Karena terlalu banyak Waktunya habis Untuk Ngejelasin Sebenarnya Produknya apa Padahal produknya Apa itu kan Ya I think Everyone can make The products You want to make Kalau misalnya Kamu Presentersi Aku mau bikin Produknya 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 Basically Everyone can build That sebenarnya Cuma yang Membedakan adalah Teamnya Dan juga Market capitalization-nya Cara kamu Approach market-nya Nah itu yang Membedakan kamu Dengan orang-orang lain Yang mungkin Mau bikin produk Yang serupa Terus juga Salah satu Biskonsepsi Yang paling sering Terjadi Juga orang Berpikir Kalau pitching itu Equals to selling Atau sales Ini juga hal Yang cukup fatal Akhirnya Banyak banget Mereka Ini tadi Fokus di produk Salah satu Ini ya Salah satu Hasilnya Dari Mindset Kalau pitching itu Sama dengan sales Akhirnya ya itu Fokusnya terlalu banyak Di produk Padahal ini kan Investor adalah They want to invest Their time And also their money To help you build Your business Bukan hanya Jualan produknya Kalian saja Lalu juga Akhirnya Tidak fokus Kebanyakan Kalau misalnya Berpikir Kalau pitching itu Sama dengan sales Banyak akhirnya Dia menawarkan Jasa ini Menawarkan Ya produknya Bisa begini Bisa begini Bentuknya nanti Atau nanti Kita bisa tailor made Begini Begini Padahal ya They are not Gonna buy your products They are gonna Buy your idea They are gonna Buy your They are gonna In quote ya Buy your Business To make sure Bekerja bareng Antara si Foundernya Dan juga Investornya Supaya Ini bisa Growing Dan terakhir Ini mungkin Banyak yang udah Tau ya Kalau ini Ada Pitching itu Sebenernya ada Tiga jenisnya Ada namanya Elevator pitch Pitching presentation Atau namanya Business meeting And you guys Have to be prepared Kira-kira Yang mana Yang paling cocok Yang akan Dilaksanakan If you're invited To do pitching You have to know Ini sebenernya Sebuah elevator pitch Is it a pitch presentation Atau ini Sebuah business meeting Karena yang akan Disiapkan juga Sebenernya beda banget Kalau untuk elevator pitch Usually you guys Have And only Very short of time Jadi emang Fokus utamanya Adalah The problem The solution And productnya Seperti apa And your goals Itu kedepannya Seperti apa Elevator pitch Usually Paling cuman Kayak satu menit Ini adalah Di waktu Harus disiapkan Dimana sewaktu-waktu Nih Misalnya kalian lagi Event Ada satu event Lalu disana Ketemu sama Seseorang investor Atau seseorang Yang memang Berkecimpung Di dunia Startup Yang teman-teman Mau bikin Misalnya Teman-teman disini Ada yang mau Membuat Startup Di bidang Di bidang Kesehatan And then You guys Found someone In an event Just out of the blue Someone who works Or someone Who is Deep in The health Tech Ecosystem So you Have to be prepared For the elevator pitch Saat ketemu sama orangnya Know that Ini kan Di event yang Informal gitu ya Ketemunya juga Secara informal Gak mungkin You take Like tiba-tiba Can I have like 10 minutes Of your time Gak mungkin If you guys Can take even just 45 seconds At this time If you can just Convince this person Dalam waktu Di bawah Satu menit That your product That your product is worth Looking at And your idea is worth Listening to Nah ini adalah Gunanya elevator pitch Dimana Nanti juga ada slide Yang menjelaskan sebenarnya Elevator pitch itu Isinya apa aja Terus untuk pitch presentation Terus untuk pitch presentation Pitching presentation Isinya apa aja Itu juga ada Nah Biasanya rule of time Adalah Dari elevator pitch ini Yang cuma satu menit ini Kita try to engage To give more time Give more time itu Ya udah Apakah nanti Kalau misalnya mereka Dalam Satu menit ini Tertarik Ya udah Boleh gak Kalau misalnya Tertarik Kita set a schedule We meet for 30 minutes Nah 30 minutes You can do pitch presentation Pitch presentation Biasanya ya Lebih lama Mungkin you have Like 5 minutes 10 minutes To discuss your idea Disini makanya Yang tadi aku bilang You can focus Start focusing On the size Of your problem Terus juga Convince That your team Is the best To do this Start up Dan juga Harapannya Dari pitch presentation Ini Nanti goalnya adalah Bisa terjadi Sebuah business meeting Business meeting ini Usually takes like It can take half a day Half day Paling Dikit Paling mungkin sejam Itu tapi juga sejam Terlalu short sih biasanya Dimana kalau di business meeting ini You guys bring everything To the table Kalian sudah harus siap Dari Secara valuasi Sarap kalian dimana Your researches Terus juga Your market Apa Statistics Dari marketnya kalian Database-nya Kalian dapat dari mana Terus juga Your go to market Strategy Secara jelas Secara detail Terus juga Attraction report-nya Segala macam Di business meeting ini Biasanya Itu adalah Benar-benar One step closer From this person Akhirnya bisa invest To your startup Jadi biasanya Memang Dulu utamnya adalah Elevator pitch And then you do the pitch And then you do the pitch presentation And then after that Hopefully When they are interested In this pitch presentation A business meeting Can happen To discuss About Your business And also How much Next Ada banyak juga Yang nanya Akhirnya Terus ini Business model Canvas Di mana Di pitch deck Saya Dan ada Banyak juga Teman-teman Startup-startup Yang early stage Menganggap Like business model Or lean canvas Is everything So they have To put it In their slide Karena ini Benar-benar Bagi mereka Ini menjelaskan Bisnis saya Sekali Dengan Salah Concise But Sorry to say Ini malah Menjadi Disaksi Kadang Kalau misalnya Kita include Business model Atau kita include Seperti Lean canvas Di dalam Slide-nya Imagine Just how small This Screen Is Dan Disitu Ada kotak-kotak Kecil And they have To read Each of The boxes Ini Sebenarnya Lebih Mudah Kalau misalnya Memang Dijelaskan Satu per satu Kalau misalnya Teman-teman Masukkan Business model Secara besar Ini It takes Your time A lot Of your time To explain All of this And also Ini membuat Fokusnya Akhirnya Buyanya juga Akhirnya Kadang terlalu Banyak Makan Waktulah Disini Akhirnya Ya udah Waktunya Habis Yang Untuk Menjelaskan Ini Which Sebenarnya Belum Clear Sebenarnya Why Kenapa Teman-teman Bikin Startup Ini But It's An important Piece Of your Business Jadi Biasanya Teman-teman Itu Lupa Untuk Membuat Yang Namanya Appendix Di Belakang Pitch deck Rule Of thumb Nya Adalah Sebuah Pitch deck Itu Tidak Boleh Lebih Dari 15 Slide Biasa Itu Sekitar 5 Sampai 15 Slide Dan Lalu Kalau Teman-teman Membuat Details Kayak Hasil Reset Dimana Links To Your Research Terus Juga Detailed Report Of Your Traction Overtime Terus Juga Ada Business Model Canvas Or Lean Canvas Whatever It Is Itu Bisa Ditaruh Di Appendix Jadi It Not Part Of Your Main Pitch deck Tapi Kalau Misalnya Nanti Tiba-tiba Ada Investor Yang Menanyakan Kayak Can You Show Me Ini Kamu Dapat Angka Ini Dari Mana You Guys Can Show The Numbers In Appendix Oh Ya We Already Prepared A Slide For That In Appendix Jadi Kalian Bisa Menjelaskan Dari Appendix Itu Di Slide Satu Menjelaskan Memang It Part Of The Main Presentation But It Really Good To Know It Really Nice To Have A Team That Is Always Prepared Seperti Ini Oke Tadi I Mentioned About Elevator Pitch Elevator Pitch Usually Cuma Dalam Satu Menit What You Guys Need To Say Or Need To Mention Dating Elevator Pitch Ini Ini Teman Teman Bisa Catat Bisa Juga E-evalu Since We're Using Technology You Can Just Scream Capture This First Pasti Focus On The Needs Kira-kira Sebenarnya Sorry Focus On The Needs Di Mana Di Awal Kita Mencoba Untuk Give Context Sebenarnya Teman Teman Ini Menjalankan Start Up Atau Menjalankan Starting To Have An Idea Di Sektor Apa Ini Biasa Dimulai Dengan Mentioned Numbers So You guys Have to Do Research First Yang Pasti Use Numbers Untuk Captivate Si Audiences Misalnya Ini kan Biasa Elevator Pitch Quite Informal Jadi You can Just Approach A Person Can I Have Just One Minute Of Your Time Or Can I Just Have 40 Second Of Your Time To Talk About What I'm Trying To Build Currently Kalau Orangnya Bilang Iya Oke Then You Create A Context Dan Juga Captivate Ini Apa Captivate Attention Dia Gimana Caranya Di Dua Sentence Pertama Yaitu The Needs And Empathy Needs Itu You Can Say Do You Know That Nine Out Ten Apa Do You Know There Are 118 Million People Who Not Have Access To Clean Water Around The World Nah Disitu Kan Ada Angka Yang Besar Dan Juga Ternyata Problemnya Di Apa Problem ini Dimiliki oleh Orang yang Banyak Akhirnya Dia Akhirnya Oh Ya Oke This is A real Problem Dan Kedua Kita Masuk Ke Empathy 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 Itu Just one Sentence Personalize Personalize Needs Needs Big Numbers Yang Teman-teman Sudah Ngomong Ke Dia Personalize Dengan Orangnya Itu Siapa Jadi One Of The Most Important Thing About Peaching Is Not Even Your Tag It's About Understanding Who Is Your Audience Teman-teman Ini Nanti Mau Ngomong Sama Siapa Orangnya Siapa So You Have To Know What Interest This Person Dan Kira-kira Orangnya Ini Memang Bergerak Di bidang Apa Apakah Cocok Dengan Teman-teman Atau Jadi Dari Big Numbers Itu Try To Personalize Dengan Misalnya You Know Ada Lebih Dari 100 Juta Orang Itu Di Bumi Ini Yang Mereka Tidak Punya Akses Ke Air Bersih Bayangkan Kalau Misalnya Kita Disini Kan Kita Disini Minum Yaudah Bebas Aja Bayangkan Kalau Keluarga Kita Atau Apa Bahkan Untuk Mencari Air Minum Aja Toko Aja Nggak Ada Nyari Air Belum Dimana Mana Nggak Ada Nah Dari Situ Akhirnya Secara Personal Orangnya Punya Hati Orangnya Ini Bisa Tergerakan Gitu All right I have Been Taking Things For Granted All right Bener Juga Ya Problem Ini Painful Gitu Apalagi Misalnya Kalau You Know What How Many Parents Are Too Busy To Actually Raise Their Kids Misalnya Nah Itu Nanti Di Empathy Kita Juga Tau Misalnya Dia Orangnya Sudah Beri keluarga Kita Tau Oh This Person Is A Family Man Or Family Woman Can Imagine If You Are Too Busy To Work And You Can Raise Your Children Properly And This Happens To A Lot Of People Nah Dari Situ Dia Mungkin Teman Teman You Have Done Research Well About This Person And Then Akhirnya Hati Orangnya Tergib Aku Ya Right I Be Taking For Granted Kalau Misalnya Aku Bisa My Kids But Turns Out There Is A B Out There Nah Akhirnya Disini Teman Teman Bisa Explain Non Solution Non Solution Itu Apa Kira Kira Kalau Sekarang Menurut Riset Yang Harus Dilakukan Itu Apa Untuk Solving Permasalahan Permasalahan Needs Yang Tadi Teman Teman Dari Situ Teman Teman Bisa Mulai Build Towards Your Own Solution Solusinya Teman Teman Lalu Masuk Your Approach Dari Hasil Riset Yang Misalnya You Know Ada Riset Dari Universitas Ini Yang Dia Bilang Kalau Misalnya Untuk Solving This Problem Kita Butuh Ini Nah Butuh Ininya Itu Harus Mulai Teman Teman Harus Bisa Menyambungkan Itu Ke Approach Nya Atau Produk Yang Teman Teman Punya Gitu Ini Harus Relevan Dengan What What Is The Product What Is That You Guys Are Trying To Do Terus How Bagaimana Bagaimana Produknya Ini Bisa Membantu Solving Their Problem Abis Itu Who And Where Jadi Sebenarnya Targetnya Siapa Dan Backgroundnya Seperti Apa Apakah Targetnya Misalnya Children Di Mana Anak Kecil Di Mana Apakah Di Ruler Arias Or Is In The City Terus Juga Misalnya Oke I'm Trying To Make This Health Product Yang Fungsinya Blah Blah Untuk Siapa Apakah Untuk Doctors Untuk Nurses Where Apakah Untuk Yang Di Rumah Sakit Untuk Yang Di Klinik Ini Juga Harus Jelas When You Explain Your Approach Nah To Lock Them Make Sure You Also Mention About Your Highlights Jadi Jangan Cuma Datang Ya Aku Punya Ide Ini Ide Keren Kan Sudah Ya Pasti Orang Kayak Oke So What Beda Kalau Misalnya You Come With A Problem Ini Ada Masalah Ini So I'm Trying To Give The Solution Oke There Is A Relevance There Ditambah Ada Highlight Ini Highlight Ini Adalah What You Has Done So Far Teman Teman Sudah Memang Apa Saja So Ini Untuk Membantu Produk Ini Akhirnya Bisa Get Accepted From The Market Terus Juga Yang Pasti Yang Penting Adalah Proof Of Concept Atau Interest Atau It's Even Better Kalau Misalnya Sudah Ada Action Ya Proof Of Concept Itu Gimana Maksudnya Kalian Teman Teman Bisa Sharing Mengenai Misalnya You Have Done Berapa Out Of Berapa Orang Yang Benar Benar Tertarik Dan Merasa Kalau Misalnya Produk Teman Teman Ini Worth To Pursue Kalau Interest Misalnya Teman Teman Kita Sudah Buat Sebuah Instagram Terus Turns Out Kita Setelah Bikin Instagram Information About This Product Kita Baru Buka Instagram Selama Dua Bulan Tapi Ternyata Follow Kita Sekarang Sudah Sampai Status Skate Nah Dari Sini Orang 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 They Don't Just Come With An Idea They Don't Just Come With A Problem They Come With A Solution Yang Memang Orang Sudah Tertarik Dengan Solution 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 More Or Less Tested Already Nah Abis You Guys Wrap Up Explaining Sebenarnya Kenapa Teman Teman Mau Melakukan Ini Sebenarnya Kenapa Teman Teman Visinya Teman Teman Membangun Product Itu Sebenarnya Untuk Apa So You Guys Have To Do This In 60 Second Or Less So Make Sure Biasanya Each Point You Deliver This In One Sentence Make It Light Make It Bite Size Dan Ya Kalau Misalnya Don't Stress Too Much Over It Akhirnya Akhirnya You Guys Sim Up Right Kadang Ini Emang Mau Jualan Gue Males Gitu Make Your Conversation Flow Aja But Make Sure You Have This Points Ini Kalau Kita Ngomong Elevator Pitch Ya Mungkin Next Beda Kalau Misalnya Teman-teman Mau Membuat Yang Namanya Pitching Presentation Nah Ini The 10 Must Have If You Are Trying To Create Pitch Deck You Guys Can Also Notice Down Pitch Deck Itu Biasa Slide 5 Sampai 15 Slide Most Of The Startup Program Mau Itu Accelerator Mau Itu Incubator Biasa Kita Memberikan Angka 10 Kita Biasa Memberikan Teman-teman Startup Ini Kelewasaan Untuk Membuat 10 Slide Maximum Kita Biasa Matoknya Di Angka 10 Slide Jadi Ini More or Less These Are The Slides That You Need To Have And Also Please Note That Your Cover Page Your Startup Punchline Di Depan Cover Page Itu Di Hitung Slide Juga Jadi Jangan Bikir Ya Kita Boleh 10 Slide Cover Pitch Gak Di Closing Page Di Belakang Juga Gak Di Itu Gak And Slide Means Everything Kecuali Yang Tidak Di Itu Adalah Appendix Kalau Teman-teman Memang Punya Appendix Slide Dimana Tadi Yang Aku Bilang Your Researches Your Business Model Canvas And Everything Itu Nanti Di Slide Slide Setelah Appendix Ini So Let's Go Over One By One Di Cover Page Itu Banyak Misconception Juga Teman-teman Kayaknya Aku Ada Slide Setelah Ini Di Cover Page Itu Biasanya Cuma Nyantumin Nama Startup Nya Terus Orang Siapa Tugas Kuliah No Cover Page Itu Sebenarnya Salah Satu Page Yang Cukup Penting Mungkin Untuk Explanation Time Dia Bukan Yang Panjang Untuk D-explain Tapi Sebenarnya Page Yang Cukup Penting Secara Visual Karena Cover Page Ini Adalah Yang Setting The Mood Whether This Investor Is Going To Be Interested To What You Pitch Or Not Kalau Misalnya Your Cover Page Only Shows The Name Of The Company Founder Siapa Itu Tugas Kuliah Biasa Kita Ada Di Incubator Accelerator Investor Itu Pasti Sudah Oke Terus Why Am I Supposed To Be Interested In This That's Why Always Include A Punchline In Your Cover Page I'm Going To Be Explaining About Punchline Later Juga Basically It's A Short Sentence Untuk Inform The Audience What You Guys Are Trying To Make Karena Kadang Nama Startup Itu Kan Kita Gak Jelas Ya So you Have to Set The Mood You Have to Set The Expectation To Investor To Investor So this Is The Kind Of Market That You Are Trying To Tackle Nah Second Discuss The Problem In The Market Tadi As I Mentioned Previously Juga Use Numbers To Explain Sebenarnya Problemnya Itu Sebesar Apa Sebenarnya Pain Point Ini Dirasakan Oleh Berapa Juta Orang Atau Berapa Maybe Like Eight Out of Ten People In The World Feel This Kind Of Problem Try To Deliver This Then Dari Situ Always Go To Then The Opportunity What Is The Opportunity Dimana Dari Opportunity Ini Kayak Oke With This Huge Problem That We Have That We Can Solve Market Is Actually Quite Big Sedangkan Solusi Yang Ada Sekarang Nah Ini Nomor Tiga Ini Sebenarnya You Can Choose Whether You Want Explain About Your Specific Value Proposition Value Value Yang Harus Kita Kembang Untuk Membantu Apa Aja Gitu Atau You Can Also Explain The Current Solution And Why Is The Current Solution Not Effective To Solve This Problem Kekurangan Kekurangan Solusi Yang Ada Sekarang Itu Apa Solusi Yang Ada Sekarang Itu Apa Aja Sih Gitu Teman Teman Bisa Explain Sekarang Sudah Ada Solusinya Di Market Solusinya ABC Kenapa ABC Masih Belum Bisa Solving Permasalahan Sampai Akarnya Di Sini Dimana Teman Teman Mulai Membangun Conteks Untuk Masuk Keproduk Jadi Yang Tadi Kita Mention ABC Ini Mereka Kekurangannya Ini Maka Dari Itu Maka Dari Itu Kita Startup Kita Kita Membuat Ini Kita Membuat Produk Ini And Then You Explain Very Briefly About Product This Product Helps People To Do What ABCD Itu Nanti Ada Alur Alurnya Alurnya Begini 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 Just Be Concise Dijelaskan Sebenarnya Apain Gak Perlu Sampai Detail Banget And Then You Guys Go To The Market Size Nah Ini Yang Penting Lagi Biasanya Dilihat Sama Investor Basically Di mata Investor Your Product Is Quite Cheap Yang Mereka Lihat Yang Mahal Itu Sebenarnya Adalah Market Size The Size Of Problem Dan Juga Tim Jadi Aku Sudah Mention Jadi After Explaining Briefly About Your Product You Go To Market Size Market Size Ini Banyak Juga Startup Startup Yang Secara Misconception Mereka Buat Pasti Teman-teman Apalagi Berjadinya Tentang Startup For A Few Month Or A Year Or Two Pasti Tahu Dengan Table Total Addressable Market Terus Juga Samsung Itu Teman-teman Kayak Udah Mungkin Apa Luar Kepala Gitu Ya Tapi Banyak Juga Yang Salah Konsepsi Mereka Mekirnya Oke We have To Include This Ini Harus Banget Masuk Ke Slidenya Dengan Penjelasannya Kadang Yang Sampai Kecil Kecil Banget Font Nah Ini Yang Membuat Your Slide Itu Akhirnya Terlalu Banyak Inkupasi Kalian Sebagai Yang Present Itu Juga Spend Too Much Time Talking About Things Yang Sebenarnya Investor Dengan Cara Ngelihat Aja Mereka Ada Paham Sebenarnya Nah Dari Market Size Ini Teman-teman Akhirnya Jelaskan Ke Business Model How Are You Going to Charge For Your Product Baru Disana Dijelaskan Tadi Kan Udah Dijelasin Produk Itu Ngapain Untuk Siapa Abis Nanti Dijelasin Bagaimana Sebenarnya Teman-teman Bakal Nge-charge Untuk Penggunaan Program Ini Siapa Yang Dijelasin Apakah Usernya Langsung Atau Ada Stakeholder Lain Atau Gimana Nah Disini Teman-teman Juga Bisa Mengasih Gambaran Mengenai Market Size Diplied By The Business Model Itu Kira-kira Financial Projection Kira-kira Teman-teman Bisa Dapat Hal Ini Gak Perlu Banget Perse Ditulis Di Slide Untuk Yang Kira-kira Secara Financial Kapitalisasi Seberapa Banyak Selur Bisa Gak Perlu Ditulis Secara Explicit Di Awal Mungkin Itu Bisa Nanti Dimasukkan Di Apakah Segala Macam Di Appendix 18 But What's Important Is Make Sure The Investors Can Have Gambaran Dikit Lah They Can Have A Picture Market Size Demu Berapa Kamu Nge-charge Seberapa So They Can Actually Have Quite A Picture Kira-kira Ini Secara Financial Standing Di Slide Selanjutnya Teman-teman Ini Bisa Pilihan Juga Mau Masukin Competition Mapping Sekarang Competition Siapa Aja Yang Udah Beli Di Market Ini And Why Are You Different From Them Biasa Sering Banyak Kita Melihat Sarkap Sarkap Itu Pake Competition Mapping C Lain Terus Disana Ada Sarkap Ini Bidang Apa Sarkap Ini Itu Dia Target Nya Kemana Ini Target Nya Kemana Kalian Nanti Stand Alone Dimana Make sure Kalau Misalnya Teman-teman Mau Pake Itu Mau Pake Competition Plain Dimana Competition Mapping Nya Udah Jelas Mungkin Ini Untuk Lebih Mahal Lebih Murah Atau Apa Pastikan Di Area Dimana Teman-teman Akhirnya Mau Garap Itu Nggak Ada Sarkap Lain Disana Kalau Bisa Misalnya Ternyata Oh We Have Ternyata Ada Sarkap Lain Yang Sebenarnya Di Posisi Yang Sama Mungkin The Value That You Are Trying To Deliver Itu Kurang Cocok Masih Kurang Cocok Sama Market Sekarang Market Sudah Mulai Sudah Mulai Atau Teman-teman Juga Bisa Disini Mencantumkan Strateginya Strategi How Are Going To Market What Is Go To Market Strategy Ini Bisa Dijelaskan Disini Jadi It's An Option You Guys Mau Jelasin Tentang Competition Yang Udah Ada How You Can Accel Disana Kalau Misalnya Emang Udah Ada Competitinya Atau Kalau Belum Ada How Are You Going To The Market Go To Market Strateginya Seperti Apa Supaya Orang Akhirnya Mau Untuk Pakai Dan Kenal Dengan Teman-teman Dan Slide Kedelapan This Is One Of The Most Important Slide Juga And People Tent To Get Wrong On This Slide Itu Adalah Team Slide Can You Orang Cuma Mencantum Oke We Are A Team Of Five People Ada Saya Ada Dia Saya Sebagai CEO Dia Sebagai CMO Dia Sebagai CFO Dia Sebagai COO Terus Ada CCO Cuma Gitu Juga Hal Yang Sebenarnya Kurang Tepat Terus Ada Slide Yang Kesembilan Adalah Nah Ini You Guys Can Actually Masuk Disini Kalau Misalnya Sudah Ada Traxion Seperti Apa From This Moment That You Guys Are Standing Itu Kalau Misalnya Teman-teman Lihat Ke Belakang Itu Teman-teman Nggak Lakuin Apa Aja Itu Sudah Dapat User Sudah Sudah Dapat Sign up Itu Dari Mana Itu Sudah Dapat Berapa Nah Ini Juga Salah Satu Misconception Di Startup Startup Yang Benar Benar Baru Mulai Banget Biasanya Mereka Explain Too much About What They're Going To Do Forward Strategi Kita Gimana Kita Ngapain Aja Di Tahun Depan Di Q1 Tahun Depan Kita Mau Ini Ini Di Q2 Tahun Depan Kita Mau Ini 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 But They Fail To Impress The Investors Or The Program Owners Yang Mereka Mau Daftar Itu Mereka Fail To Dengan Menjelaskan Sebelumnya Mereka Sudah Ngapain Karena Kadang Kita Kalau Kita Di Incubator Atau Asletator Atau Invasor Itu Juga Pengen Lihat Ini Sudah Ada Effort Nya Belum Sebelumnya Ada Proof Nggak Kalau Think Ini Memang Fokus Untuk Membangun Bisnisnya Ini Untuk Membangun Si Produk Ini So Don't Forget Explain What Have You Been Doing Juga Jangan Terlalu Fokus Lihat Kedepan Terus Yang Belakangnya Lupa Di Ngomongin Akhirnya Orang Kira Kayak Oh Ini Orang Kayaknya Belum Ngapain Cuma Ngejual Ide Doang Ke Gue Jangan Gitu Juga Karena Ya Saya Si Kalau Saya Pribadi Ya Males Kalau Saya Ada Yang Dateng Cuma Jualan Ide Doang Dia Atau Disini Teman-teman Juga Bisa Masukin Asking Slide Asking Slide Juga Masih Banyak Misconception Banyak Yang Mereka Cuma Naruh Oke Kita Ini Sebenarnya Kesini Sedang Mencari Pre-seed Funding Sebesar 200.000 U.S. Udah Gitu It's Concise It's Good But Then You're Not Explaining Sebenarnya Itu Duitnya Mau Dipakai Buat Apa Like You're Asking Money From Me For 200.000 U.S. Dollar Lu Ngomongnya Si Enak Lu 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 Mau Dibakai Apa Ini Duitnya Gitu Jangan Sampai Oke I'll Trust My Money To You You Don't Even Know What Is The Money For Make Sure You Guys Come Prepare Kalau Misalnya Si Investor Juga Akan Menanyakan Hal Ini Teman-teman Minta Duit 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 Buat Apa Jangan Sampai Aku Invest Ke Sesuatu Yang Sebenarnya Ya Akhirnya Cuma Diabis-habisin Doang And Lastly Your Closing Statement Your Closing Slide Dan Nanti Setelah Itu Don't Forget Kalau Misalnya Ada Hal-hal Yang Penting Tapi Terlalu Panjang Untuk Di Pitch Depan Atau Yang Kira-kira Nanti Bakal Ditanyakan Di Masuk Suka Appendix Oke Nah Pitching Duration Ini From The Level Of Importance Ini Adalah Empat Hal Yang Sebenarnya Harus Teman-teman Berikan Waktu Lebih Tadi Aku Juga Mention The Problem Or Opportunity In The Market Itu Yang Paling Penting Dijelaskan Supaya Investor Punya Gambaran Investor Punya Gambaran Kalau Misalnya Oh Alright So Secara Opportunity Marketing Memang Besar Secara Capitalization Juga Bagus Jadi Mereka Memang Tertarik Kalau Misalnya Untuk Memberikan Teman-teman A chance To Develop Your Product Lalu Juga Your Progress Or Your Traction Ini Juga Penting Itu Tadi Saya Nggak Mau Investasi Investasi Waktu Kita Sebenarnya Mindfulness Reading Itu Sebenarnya Ketika Kita Membaca Kesan Oke Sorry Distractive So Tadi Sampai Mana Oke Kedua Adalah Progress Attraction Itu Tadi Saya Nggak Mau Investasi Memberikan Waktu Saya Memberikan Part Of My Mind And Also Giving Money To Team Yang Padahal Mereka Juga Belum Doing Anything Mereka Sebetulnya Juga Tau Mau Ngapain Saya Juga Nggak Mau You Guys Have To Make Sure Terlihat Kalau Memang Kalian Sudah Juga Tackle Problem And You Guys Now Are Stuck Since You Need More Money To Do Research To Go To Your Market Or R&D And Terus Managing Your Team Managing Team Managing Team Itu Siapa Kenapa Orang-orang Ini Harus Yang Mengembangkan Produk Ini Kenapa Convince The Investor Kalau Misalnya You Are The Best In What You Do You Are The Best In Developing This Startup Kalau Misalnya Kalian Tidak Terlihat Sebagai Team Yang Mumpuni Untuk Membangun Startup Ini If Me As Investor I Will Pay You Guys For Your Idea Thank You So Much You Can Be Founders Of This Benar-benar Stradible Dan Bisa Untuk Membangkan Produk Ini And Lastly Yang Cukup Penting Itu Your Product But Lihat Kalau Secara Four Main Points Your Product Yang Paling Bawah Just Don't Spend Too Much Time Explaining About Your Product Karena Your Product Is Nothing You Are Nothing Kalau Misalnya Ternyata Secara Market Secara Team Itu Belum Siap So Ini Mungkin Just A Little Run Through About The Components Yang Tadi Aku Udah Ngomong Yang Mungkin Sering Salah Atau Mungkin Secara Technicality Kurang Tepat First Cover Page Pastikan Di Cover Page Ada Punch Line To Set The Mode Tadi Aku Ngomong To Make Sure Si Investor Ini Tau Oh We Are Discussing About This Oh This Is Startup That Is Working On This Inovative Academy In all Of Our Page Di Awalnya Pasti Kita Juga Melihat Audiencenya Audiencenya Itu Are they English Speaking Or Are they Speaking Bahasa Indonesia Speaking Bahasa Indonesia Kita Tagline Kita Pakai Bahasa Indonesia Supaya Bisa Lebih Nenang Kalau Orang Ini Ternyata They Speak English We Use Our English Tagline To Make Sure The Idea Of What We Are Doing Is Delivered Even From The Cover Page People Know What We Are Doing Right From The Cover Page Jadi Kalau Misalnya Emang Ada Yang Tertarik Mengenai Bisnis Ini Mengenai What We Are Doing Mereka Langsung Sudah Oh Okay So They Are Doing This Misalnya Ada Yang Tidak Tertarik Dengan Bisnis Ini Mereka Juga Tau I Shouldn't Be Spending Time I Shouldn't Be Spending My Consentration On This Startup Because Gimanapun Juga Their Product Is Not What I Looking For Kayak Ini Ada Contohnya Air Bed And Breakfast Basically Air B Dulu Mereka Tagline Di bawahnya Book Rooms With Locals Rather Than Hotels Disini Udah Menjelaskan Banget Gitu Oke They're Trying To Clean Bookings Sama Marang Marang Local Bukan Pake Hotel Nah Matchbox Ini Dulu Version Tinder Dulu The Flirting Game Oke Lalu In Problem Statement Use Numbers Pastikan Teman Teman Ini Menggunakan Angka Angka Ya Lebih Seperti Ini Untuk Menjelaskan Sebenarnya Problemnya Sebesar Apa Misalnya Kita Di Innovative Academy Bisa Pake Nine Out Ten Startup Startup Spill Make Sure You Guys Nanti Misalnya Di Appendix Nya Atau Mungkin Teman Teman Juga Udah Apa Link Itu Ada Link Yang Bisa Benar Benar Menunjukkan This Is A Valit Number This Is Valit Research Jangan Sampai You Guys Udah Ngomong Udah Apa Tentang Numbers Terus Ternyata It's A Wrong Research Itu Juga Bahaya Dengan Kesalahan Seperti Itu Fatal Sekali Tau Investor Akan Tau Oh These Guys Are Not Good At Their Research These Guys Can Fall Into Hoax Very Easily Explaining About Your Product Juga Make Sure Menjelaskannya Sistematis Produknya Itu Gimana Secara Alur Penggunaan Produknya Itu Seperti Apa Jangan Kayak Ngejelimet Gitu Atau Bahkan Cuma Tunjukin Aja Di Screen Oke This Is All Product Explain Your Product Pertama Produknya Itu Apa Buat Siapa Bagaimana Cara Penggunaannya Nah Terus Nanti Masuk Yang Tadi Yang Aku Bilang Mungkin Slide Apa Slide Bisnis Model Masuk Revenuenya Gimana Nah Terus Pastikan Juga Include Traction Atau Progress When You Guys Are Looking Forward Gitu Sekarang Misalnya Sekarang Tahun 2018 Tahun 2019 Itu Your Goal Berapa Partner Berapa Customer Berapa Subscription Atau What Are Your Main Goals Main Objektif Di Setelah 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 Explain This Idea Nah Ini Supaya Assured For Investors Kalau Oh Oke Benar Ternyata They have Done Their Job And Now They are Looking To Expand We are Setelah Sekian Untuk Ini Business Meeting Nanti Bisa Dibahas Disana Nah Ini Salah Beberapa Contoh Slide Ask Yang Bagus Mereka Benar Oke Kita Membutuhkan Uang Segini Buat Development Berapa Buat Development Itu Yang Mereka Lakukan Apa Aja Buat Human Resource Human Resource Berapa Human Resource Berapa Orang Orang Buat Apa Aja Itu Dijelaskan Dengan Baik Disini Nah Terus Ini Juga Salah Satu Kesalahan Yang Cukup Fatal Management Team Suka Banget Dibuatnya Kayak Gini Kayak Oke Kita Sekarang Tim Tim Kita Ada Tiga Orang Ini CFO Ini CEO Ini CFO Gitu Yaudah Ini Contoh Yang Bagus Yang Bagus Seperti Ini Dijelaskan Backgroundnya Masing Masing Orang Itu Apa Gak Perlu Dijelaskan Juga Sebenarnya Gak Apa Tapi You Guys Put It Slide Supaya Investor Bisa Lihat Oh Orang Ini Memang Sudah Punya Experience Di Bidang Ini Jadi Let's Assure This Person Is The Best In Doing What They Are Doing Dan Memang Cocok Untuk Membangun Startup So 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 Lastly Before I Close Ini Kayaknya Mbak Alika Sudah Ini Mas Tolong Mas A Little Pro tip Buat Teman-teman Yang Akan Mulai Pitching Apalagi Untuk Teman-teman Yang Akan Pitching For The First Time Atau Untuk Big Investor For The First Time Pro tip Number One Question Everything Saat Teman-teman Ngebikin Slide-nya Itu Teman-teman Harus Menanyakan Setiap Kata Setiap Angka Setiap Apapun Yang Teman-teman Taruh Di Sana Because This Is Going To Exactly What Your Investors Are Ask Later Mereka Akan Menanyakan Semua Yang Teman-teman Tulis Di Slide Pastikan It's Better If You Question Everything So You Know All The Answers You Guys Are Prepared For The Answer Setiap Nulis Slide Slide Isinya Apa Konten Apa Itu Teman-teman Nanya Secara Internal Ini Kenapa Kita Naruh Angka Ini Angka Ini Dapat Dari Mana Itu Teman-teman Harus Repet Terus Yang Kedua Rerate Your Slide And Do Mock Pitching Pastikan Teman-teman Kalau Bikin Slide Dibaca Lagi Dari Awal Apakah Masih Ada Typos Karena Kadang Typo Itu Sangat Kecil Ya Kita Tidak Sadar Kalau Ada Typo Tapi Secara Investor Ngeliat Kayak This Person Can't Even Manage To Fix Typo Gimana Aku Mau Gimana Dia Bisa Manage Setakat Dia Apalagi My Money My Time No Make Sure You Mungkin Keluarga Terdekat Teman Terdekat Atau Mungkin Teman Yang Tidak Terlalu Dekat Bagus Karena Mereka Bisa Memberikan Input Honest Honest Input Buat Teman Teman Itu Masuk Ke Poin Ketiga Practice 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 Make Sure Teman Teman Apal Tentang Slide Teman Teman Apa Yang Mau Di Deliver Di Slide In Case Di Hari H The Slide Does Not Work Atau There Is Technical Issues You Can Still Talk About Your Pitch You Do Not Relay On The Slides Oh Oke Technical Difficulties Fine I Can Just Talk About My Slide Terus Keempat First Impression Matters Make Sure Teman Teman Datang Ketempat Pitching Terakhir 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 Masuk Untuk Ini Nomor Empat Itu Learn Your Audience Teman Teman Lagi Mau Datang Investor 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 Siapa Sih Kira-kira Mereka Akan Appreciate Kalau Teman Teman Itu Datang Dengan Menggunakan Batik Atau Mereka Appreciate Kalau Teman Teman Datang Menggunakan Lebih Menggunakan Follow Aja Atau Bahkan Just Taos Is Fine Pastikan Sebelum Teman Teman Melakukan Pitching Juga Tau Audiens Siapa Supaya Everything On The Pitch deck Itu Fluid Everything On The Pitch deck Itu Bisa Di Fine Tune Dengan Audiens Siapa Jangan Terlalu Terpaku Pitch deck Pokoknya Angkanya Harus Ini Harus Begini Tapi Ternyata Beda Dengan Apa Pain Point Atau Apa Yang Si Investor Ini Punya And To Close Basically It Is What It Is Guys Jangan Terlalu Stress Over Your Pitching Apalagi Pitching Yang Pertama Kali Terus Segala Macem Oh My God I'm So Nervous Terus Akhirnya You Start To Overthink Everything Saking Takut On Each Slide You Guys Sometimes Frose Oh Shit What Am I Supposed To Say Again On This Slide I Forget My Points Nah It Is What It Is Guys Sometimes If you Don't Get It Right In The First Time It's Okay Also Kalau Misalnya Nanti Kira-kira Investor Kurang Tertarik Mungkin Dengan Kodak Teman-teman It's Okay Maybe This Is Not Your Time Yet Maybe This Investor Is Not Really Interested In This Kind Of Business Yet It's Okay Don't Stress Too Much Kadang Stressing Too Much Over Your Pitching Luin Your Pitch Moment Kadang Teman-teman Jadi Terlalu Formal Atau Terlalu Uptide Akhirnya Terlalu Nervous Akhirnya Cara Kalian Deliver Kurang Pas Akhirnya Si Investor Nga Melihat Aduh Ini kok Orangnya Kayaknya Agak Aneh Kok Orangnya Terlalu Tidak Terlalu Confident Dengan Idea Bisnisnya Sendiri Takutnya Nanti Gitu Investor Mikir Kayak If This Person Is Not Confident About Their Pitch Is Not Confident About Their Business Then How Am I Sup Confident Jadi Make Sure Just Know That It Is What It Is You Do Your Best Jangan Spice Too Much Over It Nanti Akhirnya Malah Take Most Of Your Time So I Think That It From Me Today If You Want Talk Or Mau Ada Pertanyaan Apa Setelah Sesi Ini Feel Free To Look Me Up On Social Media LinkedIn Or Whatever Terus Juga Ada Email Saya Disana Kalau Teman-teman Mau email Tentang Hal-hal Apa Oke Maybe Alika Back to You Oke Thank you Banget Mas Alex Ini Kebetulan Rame Banget Yang nanya Di chatbox Mas Banyak Saya Gak Lihat Oke Cuman Karena Melihat Durasi Ini Teman-teman Semua Kemungkinan Kita Akan Coba Jawab Dua Pertanyaan Aja Dulu Ya Gitu Ada Pertanyaan Mas Ini Kita Pilih Yang Kira-kira Memang Bisa Kena Untuk Semuanya Oke Yang Pertama Ada Pertanyaan Dari Gamal Halo Gamal Dari Ewasti Bener Banyaknya Begitu Mohon Maaf Kalau Salah Untuk Traction Slide Minimal Apa Yang Harus Diletakkan Di Slide Dan Berapa Dalam Hal Yang Hal Ini Angka User Revenue Daily Weekly Monthly Atau Yearly Jadi Kira-kira Untuk Traction Slide Itu Harus Seberapa Konferensif Gitu Mas Balik Lagi As I Mentioned This Is The Use Of Appendix Slide Guys Jadi Make Sure You guys Have The Sheet Ready With You Kalau Ditanya Tentang Details Tapi On The Slide It Would Be Awesome If You Can Just Terserah Ini Up to You Guys Yang Lebih Seksi Yang Mana Yang Lebih Seksi Itu Apakah Pangka Dari Totalnya Apakah Benar-benar Totalnya Secara Ini Yang Seksi Angkanya Angkanya Lebih Seksi Jadi You Guys Adjust This Accordingly To Your Startup Tapi Kalau Nanti Pas Ditanya Detailnya Itu Teman-teman Juga Harus Siap Di Appendix Yang Tadi Itu Nah Dalam Angka Itu Lebih Baik User Revenue Daily Weekly Itu Tadi Sudah Mentioned Bisa Growth Itu Sebenarnya Menarik Atau Total Dan Apakah Angkanya Ini Lebih Baik Angka User Atau Angka Revenue Nah Balik Lagi Sebenarnya Lebih Baik Kalau Misalnya Memang Revenue Cuma Kalau Misalnya Secara Revenue Belum Seksi It's Okay You Just Include Usernya Kita Ada Berapa Banyak Dan User Lebih Baik Menggunakan Jangan Ini Jangan Kayak User Yang Kependem Itu Kayak Ditung Juga Lebih Active User It's So Ini Jangan Inspired To be Honest Kalau Memang Secara Active User Cuma Berapa Ya Udah Sebutin Aja Jangan Nanti Pakai User Yang Ternyata Mereka Cuma Jadi Anggota Mailing List Itu Desebut User Jangan 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 I Hope That's The Question Sia Okay For The Second Question Ini Ada Dari Ian Hai Saya Ian Dari Consen.id Bagaimana Membuat Poin-poin Atau Penjabaran Market Size Dalam Pitch Deck Menjadi Bagian Menarik Selain Angka Yang Besar Gitu Mas Bagaimana Wait 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 Okay More Less Pertanyaannya Sama Ya Dalam Pitch Deck Selain Angka Yang Besar Market Sizenya Juga Kalau Misalnya Teman-teman Ini Targetnya Dish Market But Of course Yang Diumumin Gak Market Size Yang Besar Gitu Kan Ya Sebenarnya Yang Menarik Yang Bisa Membuat Menarik Kalau Misalnya Market Sizenya Tidak Terlalu Besar Market Nish Maybe You guys Don't Use Market Size Tapi Use Market Capitalization Value Berapa Gitu Banyak Yang Merasa Di Market Size Mereka Harus Nulis Jumlah Kepala Jumlah Usernya Tapi Sebenarnya Ada Baiknya Juga Narohnya Market Capitalization Apalagi Kalau Misalnya Kita Ngomong Market Nish Orangnya Dikit But They're Willing To Pay A lot Jadi Disini Kita Nulis Nulis Tadi Aku Sudah Mention Market Size Berapa Bisnis Modela Bagaimana Jumlah Amount Of Money That You Can Make From This Market Itu Berapa Dan Menarik Lagi Make Sure Kalau You Trying To Target Nish Market Dengan Jumlah Capitalization Yang Besar Hasilnya Itu Sertakan Juga Go To Market Strateginya Gimana Untuk Nish Market Karena Kalau Misalnya Ngomong Tentang Nish Market Itu Kadang Susah Ya Apalagi Kalau Tidak Punya Koneksi Kesana You Guys Have To Make Sure Investor Itu Aware Kalau You Guys Have The Connection For That Market You Guys Know How To Approach That Market You Guys Basically You Guys Know What You Are Doing Jangan Nanti Investor Nanti Dia Mau Bikin Buat Nish Market Amount Orangnya Dikit Tapi Secara Capitalization Besar Tapi Ternyata Orang-orang Ini Bahkan Gak Dekat Sama Market Orang-orang Ini Ternyata Gak Tahu Means To Go To That Market Bagaimana Jangan Gitu Juga Oke Oke Mas Alex Mungkin kita bisa Dapat Satu Pertanyaan Lagi nih Yang bisa Dijawab Mungkin singkat Aja Ini Ada Dari Hello Bros Bastien Gue Made Dari Emos Global Digital Platform Untuk Produk Farmasi Dan Consumer Goods Untuk Pitch Content Point Attention Dari Investor Yang Paling Banyak Dibahas Di Slide Apa Dan Kenapa Oke Tadi Aku Udah Mention Sebenernya Di Slide Kui Yang Paling Investor Lihat Itu Balik lagi Tadi Ada Tiga Poin Utama Yaitu The Amount Of The Problem Jadi Problem Ini Sebenernya Ada Berapa Orang Yang Feeling This Kind Of Problem Secara Statistik Seberapa Persen Atau Berapa Juta Orang Jumlahnya Itu Juga Jadi Market Size Itu Berapa Dan Yang Penting Juga Team Apakah Team Ini Misalnya Tadi Mana Pertanyaannya Tadi Kamu Itu Mau Membuat Oke Ini kan Platform Untuk Produk Farmasi Dan Consumer Goods Nah Di Team Ini Ada Nggak Sih Yang Ngerti Market Farmasi Make Sure Ini Juga Ter-deliver Dengan Baik Ke Investor We're Trying To Make A B2B Platform In Pharmaceutical Goods Dan Juga Consumer Goods Oke Pharmaceutical Goods Di team Ini Ada Nggak Yang Tau Market Pharmaceutical Goods Di Team Ini Ada Nggak Sih Yang Punya Background Selling Pharmaceutical Products Ke Business Business Atau Apotek Apotek Segala Macem Ada Nggak Sih Orang Di Sini Jadi Make Sure Kalau Misalnya Secara Capitalization Secara User Itu Memang Potensinya Besar Make Potensinya Besar Dan Juga Make Sure Team Yang Memang Menggarap Ini Memang Sudah Ada Experience Yang Sana These Are The Two Most Important Jadi Bahkan Kalau Misalnya Secara Product Pun Secara Product Pun Sebenarnya Masih Perlu Fine Tuning Segala Macem Ya Namanya Startup Pasti You Guys Won't Most Probably You Guys Won't Make It Right In The First Time Jadi Make Sure Team Yang Punya Knowledge Yang Punya Motivation Juga To Make Startup Dan Juga Secara Market Memang Potensinya Ada Jadi Walaupun Let's Say You Fail Itu Secara Market Itu Masih Siap Dan Secara Team Masih Bisa Ngegalap Itu Yang Investor Lihat Sebenarnya Thank you Banget Mas Alex Buat Jawaban Dari Pertanyaan Dan Buat Teman Teman Mohon Maaf Nih Gak Semua Pertanyaan Bisa Dijawab Sekarang Karena Memang Kita Ada Durasinya Dan Mungkin Kita Boleh Cantumin Oh Ya udah Cantumin E-mail Mas Alex Kalau Misalnya Memang Ada Teman Teman Yang Pengen Keep In Talk Sama Mas Alex Gitu Ya Gak Masalah Ya Sure Kalau Misalnya Teman Teman Ada Yang Mau Nanya Mas Boleh Minta Link Slide Nya Nggak Atau Apa Itu Boleh Boleh Di Mail Sisi Nanti Aku Try To Link Oke Ini Kita Record Kalau Teman Teman Nanti Kita Share Di Youtube Jadi Nanti Bisa Akses Lagi Untuk Suka In Sample Buat Teman Teman Di Sini Semua Juga Pasti Dapat Ilmunya Banget Thank you Juga For Having Me You guys Know Where To Contact Me Kalau Ada Apa One Last For Me You Guys Please Stay Healthy In Pandemic Thank You Mbak Alika Juga Dan Tim Stay Healthy Ya Semua Thank You So You Welcome Okay